Halo apa kabar sahabat penggemar sinetron pernikahan pasuh dimanapun kalian berada Di episode kali ini memperlihatkan Repal kakaknya Galang yang berusaha menyakiti Nila Repal berniat balas dendam atas kematian adiknya yaitu Galang kepada Nila Karena Repal pikir Nila sudah menyakiti dan mengkhianati Galang Nila pun bertanya kepada Repal apa yang Repal inginkan Sehingga Repal selalu menyakiti Nila Dengan penuh emosi Repal menjawab bahwasannya Yang Repal inginkan hanyalah melihat Nila menderita Nila merasa heran kenapa ada orang yang berusaha menyakiti Nila dan balas dendam padanya Padahal Nila tidak mempunyai masalah dengan siapapun Repal mendorong Nila sampai Nila terjatuh Di lain waktu terlihat Sander yang memberitahukan kepada Nek Yani yaitu neneknya Epan Kalau sudah tiga kali ada orang yang berusaha menculik Nila Kata Sander Nek Yani sangat sok mendengarnya Karena setahu Nek Yani Nila hanyalah seorang wanita buta Dan mana mungkin Nila bermasalah dengan orang lain Nek Yani terlihat sedang bersama beberapa polisi Karena Nek Yani sedang mencari tahu tentang keberadaan Epan yang menghilang tak ada kabar Nek Yani terlihat bersama para polisi Nek Yani melaporkan atas kehilangan cucunya Dan seperti biasa kembali saya ingatkan Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Dan selalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan alur cerita sinetron pernikahan pasu Adegan selanjutnya terlihat Aji yang sedang bersama ayahnya di rumah sakit Ayahnya Aji dirawat di rumah sakit Ayahnya Aji merasa ketakutan Karena ayahnya Aji takut Rahasia tentang kecelakaan Nila terbongkar Ayahnya Aji berkata kepada Aji Bagaimana kalau sampai mereka mencari tahu tentang kecelakaan Nila Dan melaporkannya ke polisi Ayahnya Aji takut Kalau sampai penyebab kecelakaan Nila terungkap Maka ayahnya Aji akan dipenjara Aji sangat mencemaskan keadaan ayahnya Karena Aji tahu Kalau ayahnya terlibat dalam kasus kecelakaan yang menimpa Nila Pada saat Aji dan ayahnya membahas tentang kecelakaan Nila Sander mendengar percakapan mereka Sander sangat kecewa Dan tak menyangka Kalau ayahnya Aji terlibat dalam kecelakaan yang terjadi pada Nila Hingga menyebabkan Nila mengalami kebutaan Singkat cerita Repal kakaknya Galang telah berhasil menculik Nila Dan membawa Nila ke tengah hutan Repal berniat meninggalkan Nila di tengah hutan sendirian Karena Repal yakin Kalau Nila tidak akan bisa pulang Karena Nila tidak bisa melihat Dan tidak akan bisa menemukan jalan Pada saat Nila terjatuh karena didorong oleh Repal Tiba-tiba datang seekor ular Dan ular itu menuju ke arah Nila Nila tidak menyadari kalau ada ular di dekatnya Karena Nila tidak bisa melihat Demikian yang dapat saya sampaikan di episode kali ini Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Terima kasih